Halo teman-teman, kali ini giveaway lagi ya tapi giveaway kali ini tidak saya upload di youtube short tapi saya upload di youtube video biasa ini tadinya saya tuh mau giveaway kan salah satu dari ini ada dari jt, ada dari viata, ada dari auki cuman untuk kali ini saya mau bikin agak unik akan saya buat waktunya panjang jadi saya akan giveaway kan ini untuk kalian bar hits dari viata ini adalah speaker besar, speaker keren speaker ini, syaratnya sangat mudah tapi saya mau cerita dulu sedikit sebentar jadi gini, ini kan bulan puasa tanggal 10 April hari Minggu, saya juga puasa saya muslim juga juve ini tidak hanya untuk muslim yang selain muslim pun sangat welcome, sangat boleh ikut juga karena ini adalah sebuah pendapat pribadi jawabannya ini nanti gini, kita tau ya kalau yang namanya puasa itu ada hal-hal yang membatalkan puasa ataupun hal-hal yang mengurangi pahala ataupun hal-hal yang mengurangi dari nilai-nilai puasa kita tapi itu kan pemahaman masing-masing ya tapi ada yang jelas-jelas membatalkan puasa adalah minum, makan kemudian juga kalau kita berbohong berbohong itu kan sebuah perbuatan yang tidak terpuji yang tidak baik, tidak ada hukumnya sih memang tidak ada hukumnya, tidak tahu orang-orang itu tidak tahu kalau kita bohong atau tidak tapi berbohong itu sudah itu batal kemudian berantem, batal marah, batal nangis, batal terus apa lagi ya pokoknya melakukan hal-hal perbuatannya tidak terpuji itu ada kemungkinan bisa membatalkan puasa juga hal-hal yang kayak nyuri ngerampok gitu ya itu kan belum melanggar hukum itu membatalkan puasa nah pertanyaannya adalah begini seandainya saya naik motor saya kan juga ada motor tuh saya kadang tuh pakai helm, kadang tidak pakai helm tapi di bulan puasa ini kalau saya naik motor dan tidak pakai helm itu membatalkan puasa apa tidak? karena tidak pakai helm itu sengaja melakukan hal yang tidak baik sengaja melanggar hukum sengaja melanggar sesuatu yang sudah disepakati bersama sengaja melakukan kesalahan ya kalau bukan kesalahan kan tentu tidak ada hukumnya tapi ini ada hukumnya jadi sebuah kesalahan sengaja melakukan kesalahan nah kira-kira menurut kalian puasa saya batal nggak? itu pertanyaan dari saya waktunya seminggu cara menjawabnya gampang kalian komen di video ini di bawah ya di video ini kalian komen jawabannya membatalkan atau tidak membatalkan kemudian koma alasannya koma terakhir ditutup dengan alamat instagram kalian tapi ingat jangan pak jangan pernah komen di video youtube itu komen pakai tanda tagar pagre itu loh tagar itu jangan jangan komen pakai tanda ad jangan jangan pakai simbol-simbol nanti akan masuk spam nanti nggak ikut keundian jangan menyertakan nomor hp 08 itu masuk ke spam nanti ya jangan jangan pakai yang kayak gitu-gitu langsung kalimat biasa aja membatalkan atau tidak ya misalnya tidak membatalkan koma alasannya apa koma tulis aja instagram saya apa gitu tulis disitu dan itu yang pertama yang kedua kalian wajib subscribe seperti biasa channel saya ini wajib kalian subscribe nanti akan saya cek kemudian yang ketiga kalian wajib follow instagram saya nanti akan saya cek dan ini akan saya posting foto ini nanti giveaway ini akan saya posting di instagram tapi jangan kalian komen di posting instagram saya komen disini untuk ikut undiannya tapi kalau di instagram mau komen silahkan aja nggak apa-apa bebas-bebas aja cuman undiannya akan saya acak dari komen yang ada di video ini dan nanti kalau setelah di undi keluar satu pemenang saya akan cek bener-bener akan saya cek apakah dia menjawab dengan serius kalau alasannya hanya diisi terserah gue suka-suka gue itu saya anggap gugur nggak serius itu saya akan putar lagi saya akan acak lagi cari lagi jawaban yang lain jawabannya mau membatalkan ataupun tidak membatalkan tidak ada yang salah yang saya lihat hanya alasannya alasannya gimana terserah dan ini tidak hanya untuk muslim untuk selain muslim sangat-sangat welcome silahkan kita berani berpendapat seperti video-video saya di youtube ini saya berani berpendapat banyak yang menghujat tidak peduli selama yang saya utarakan itu benar dan ada dasarnya dasar keilmuan dasar literasi segala macam saya tunggu jawaban kalian nanti akan saya undi ini lama nih panjang waktunya sampai tanggal 12 eh sampai tanggal 7 7 hari seminggu ya sekarang tanggal 10 berarti tanggal 17 17 April hari minggu depan akan saya undi jam 5 sore live di instagram nanti kalian yang terpanggil menang wajib hadir di live saya jam 5 sore di instagram kalau tidak hadir sudah saya cek itu ya jawabannya sudah ada alasannya sudah betul terus sudah sudah gak follow saya sudah subscribe saya tapi ternyata pas saya set saya live gak ada gak hadir mohon maaf harus saya rolling ulang lagi jadi pastikan kalian hadir jam 5 sore dan live nya tidak akan memakan waktu lama saya kalau menentukan pemenang giveaway itu live nya paling 15 menit selesai jam 5 sampai 5.04 selesai sudah itu ya teman teman oke jadi selamat mencoba mengikuti giveaway ini dan nanti besok senen senen besok karena minggu ya tetap akan saya giveaway kan ini untuk yang pendek pendek harinya 2 hari 2 hari 2 hari sambil nunggu pengumuman yang ini giveaway masih akan berjalan di tengah-tengah minggu nanti itu dulu dari saya terima kasih selamat mengikuti dan semoga anda menang mati mati selamat menikmati